Masuki era di mana tren kasual jadi primadona, komunitas diajeng Semarang menggelar lomba berjadik dan berkebaya di Atrium Mall Ciputra, Semarang. Acara yang diikuti sekitar 70 peserta ini berlangsung seru dan meriah karena semua kompak kenakan kain jarik atau kain asli Jawa yang miliki motif batik. Lenggak-lenggak para pesertanya pun jadi tontonan menarik bagi sejumlah pengunjung mall. Dan makin seru karena sebelum lomba dimulai seluruh peserta diberikan tutorial mengenakan kain jarik dengan tiga gaya yakni serut samping, serut depan dan dru padi. Nah kalau yang ini namanya model lilit dru padi, ini adalah salah satu model jarik yang diciptakan langsung oleh komunitas diajeng Semarang itu sendiri. Dan ternyata gak sulit buat pakai model yang satu ini, waktunya gak lebih dari 5 menit bisa menghasilkan model kain jarik yang cantik dan unik seperti yang satu ini. Sebagai komunitas yang kerap mengkamanyakan batik dan kebaya, komunitas diajeng Semarang rutin menggelar sejumlah acara yang memang menyasar generasi muda. Tentunya tak memaksa untuk terus menerus memakai kebaya, tapi lebih kepada membudayakan kembali kearifan lokal. Kami tahu lah tidak serta-merta mereka akan jarian, no. Tapi setidaknya kita membuka mata mereka bahwa, loh ternyata kain jarik yang mbah-mbah ya dulu, kenakan. Itu berbicara sesuatu, berbicara mengenai kearifan lokal, berbicara mengenai sesuatu yang adiluhung, yang itu generasi muda mesti tahu. Aksi Maya dan kawan-kawan ditanggapi positif oleh berbagai pihak, termasuk juga oleh budayawan asal Semarang, Yong Kitio. Ia berharap aksi semacam ini bisa diteruskan bahkan sejak dini di lingkungan sekolah. Jadi apa yang dilakukan oleh diajeng itu saya kira bagus sekali. Dan saya pikir itu kalau lebih dikembangkan lagi ke sekolah-sekolah, saya kira akan bagus sekali. Dan bisa menarik untuk kebudayaan, pakai jarik, ya. Setelah memilih enam peserta terbaik, acara pun ditutup dengan aksi flash mob para pesertanya. Seru ya? Banyak cara untuk melestarikan budaya khas, asli Indonesia. Salah satunya adalah jarik ataupun kain tradisional asal Jawa ini. Salah satunya dengan event ataupun kegiatan seperti ini. Karena kalau bukan kita, generasi muda, lantas siapa lagi yang bisa menjaga, mencintai, dan juga melestarikan budaya asli Indonesia? Tim Liputan, melaporkan untuk NET.